Belum tahu arah hubungan dengan Lesti Kejora, Lesti Bilar beri pesan ini bila, Leslar, tak bersatu. Setelah dijodohkan oleh warga net, Rizky Bilar beri pesan ini jika akhirnya tak berakhir dengan Lesti Kejora. Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di kanal Youtube Basuki Surojo, Sabtu, 29 Agustus 2020. Ketika ditanya soal kelanjutan hubungan dengan Lesti, Bilar belum bisa menjawab dengan pasti. Pasalnya ia lebih memilih untuk menjalani hubungan dengan Lesti apa adanya seperti sekarang ini. Namun Bilar juga tak membungkiri apabila nantinya takdir sang pencipta menyatukan mereka. Keduanya dijodohkan oleh warga net setelah memiliki kesamaan kisah asmara yang sama-sama ditinggal menikah. Hingga saat ini, hubungan Lesti dan Bilar dihukum penuh oleh para penggemar yang tergabung dalam, Leslar. Leslar merupakan gabungan nama Lesti dan Bilar karena kini mereka tengah menjalin kedekatan. Pada kesempatan itu, Bilar juga memberikan pesan bagi para penggemarnya. Ia menuturkan rasa terima kasih dan bersyukur bisa mendapatkan dukungan dari penggemar Leslar. Bilar pun berharap dukungan dari Leslar untuk selamanya dan tidak bersifat sementara. Pertama terima kasih banyak dan saya sangat mensyukuri dukungan kalian dan doa dari kalian. Berharap dukungan ini bukan sementara sifatnya, tapi mungkin untuk selamanya, terang Bilar. Selain itu, Bilar juga mengingatkan untuk para penggemar agar bisa mendukung sesuatu sewajarnya saja. Termasuk soal dukungan hubungan antara Lesti dan Bilar, yang diharapkan bisa kejenjang lebih serius. Sehingga apabila nanti ia dan Lesti tak bersatu, penggemar tidak akan kecewa. Dan saya selalu menekankan bahwa jika mendukung sesuatu itu sewajarnya, jelas Bilar. Jika nanti suatu saat ya kita nggak tahu mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi kalian, jangan mengeluarkan kata kasar, tambahnya. Meski demikian, Bilar tetap meminta doa untuk diberikan yang terbaik untuk dirinya dan Lesti. Tapi tetap kita sangat butuh doa dan support, doakan yang terbaik buat kita, ucap Bilar. Terima kasih telah menonton!